Muncul juga dari program dari pemerintah, dalam kontak ini adalah Kodim sebagai pionir. Alangkah indahnya negara gotong-goyong, semua bekerja dan semuanya untuk semuanya. Man behind the gun, itu harus tetap dipegang ya. Penembak gitu, kalau marketing yang biasa itu kan kayak shotgun lah gitu, nyebar gitu. Tapi kan kalau laser targeting itu kan kayak sniper. Fokus ya. Fokus gitu. Sobat perjuangan dimanapun berada, selamat datang di talk show Megawati Fellowship Program. Hari ini telah ada bersama kami berdua, saya Kanti Weyanis dan Profesor Alex Heran. Dua peneliti muda Indonesia kita, ada Mas Diasma Sandi Suandaru, S3 UGM. Dan juga Mas M. Rizky Pribadi, S3 Universitas Kristen Satya Wacana. Dan mereka berdua masing-masing telah melakukan suatu riset dan masih berproses. Kalau Mas Diasma ini judul risetnya, transformasi pemahaman nilai gotong-royong dalam menghadapi pandemi COVID-19 untuk membangun ketahanan masyarakat dengan studi di kampung Pancasila, kota Yogyakarta. Sementara Mas M. Rizky Pribadi, ini judul risetnya, meningkatkan efektivitas pemasaran politik secara digital partai PDI Perjuangan menggunakan pendekatan kecerdasan buatan. Nah sebelum kita masuk ke tanya jawab, ngobrol-ngobrol dan diskusi, kita salam perjuangan dulu. Merdeka! 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 Jadi pada hari ini kita akan ngobrol dengan dua peneliti kita ini. Kita akan menanyakan apa sih yang diteliti, lalu kenapa meneliti topik tersebut, dan juga apa pendapat mereka berdua mengenai bantuan riset dari Megawati Fellowship Program PDI Perjuangan ini. Nah langsung saja untuk pertanyaan pertama, saya serahkan kepada Prof. Alex Seran. Baik, terima kasih Mbak Kanti. Ini dua peneliti muda yang sangat prospektif untuk mempengaruhi kaum muda berikutnya melakukan hal yang sama demi pengembangan demokrasi di Indonesia. Mas Diasma, judul disertasi Anda ini sangat menarik karena berbicara tentang transformasi pemahaman nilai gotong royong dalam menghadapi pandemi COVID-19 untuk membangun ketahanan masyarakat. Jadi nilai gotong royong itu diperlukan untuk membangun ketahanan masyarakat. Apa yang Mas Diasma pahami sebagai nilai gotong royong dalam Pancasila yang bisa dipergunakan untuk mendorong masyarakat bekerjasama menghadapi masa-masa sulit seperti COVID-19? Yang pertama, saya pribadi mengenal kata gotong royong itu ketika membaca pidato lahirnya Pancasila. Di sana, Insinyur Soekarno memaparkan filosofi konsulah yang kemudian kita sebut Pancasila. Beliau menawarkan, jika Anda tidak sepakat dengan Pancasila, sepras menjadi tiga yang disebut Trisila. Jika saudara tidak sepakat dengan Trisila, sepras menjadi Ekasila yang kemudian disebut sebagai gotong royong. Alangkah indahnya negara gotong royong. Semua bekerja dan semuanya untuk semuanya. Dari konteks ini, kemudian saya melihat, saya tertarik bahwa gotong royong itu adalah sebagai sebuah nilai yang hidup di masyarakat. Kemudian diabstraksikan oleh Insinyur Soekarno. Untuk agar nanti ke depan dalam membangun negara ini adalah gotong royong itu menjadi value atau nilai di dalam membangun, mengatasi persoalan-persoalan di Republik. Ini gagasan pada waktu, dan inilah yang membuat saya tertarik ya. Tertarik, nilai ini kan sudah ada di masyarakat. Sudah ada di masyarakat, dan ketika saya, saya setiap harinya kan di pusat sudi Pancasila, Universitas Gajah Mada, saya setiap hari, hampir setiap hari saya ceramah tentang Pancasila di desa-desa dan seterusnya. Nah, setiap saya bicara Pancasila, masyarakat itu selalu berjeletuk. Prof, ini gotong royong kok hilang ya? Gotong royong kok bergulang ya? Itu hampir, saya bekerja di bidang Pancasila lebih dari hampir 20 tahun. Jadi sepanjang itu saya mendengar kata-kata yang sama. Kemudian insting saya bertanya, apakah benar gotong royong itu hilang? Kan sebagainya itu harus mempertanyakan. Atau jangan-jangan itu sebagai nilai tetap, tapi sebagai sebuah, mungkin berubah bentuknya. Dan nilai yang menyebabkan saya semakin ingin menggali, apakah benar? Ini benar-benar hilang? Berkurang? Ataupun seperti apa? Ya, Mas Diasma, tadi Anda berbicara tentang Pancasila, lalu menjadi Trisila, lalu menjadi Ekasila, kemudian menjadi Gotong Royong. Jadi Gotong Royong itu sebenarnya pemadatan dari lima sila itu. Dalam wujudnya itu sebagai upaya bagaimana membangun kebersamaan, bagaimana membina persatuan untuk menghadapi situasi sulit apapun. Dan Bung Karno, jauh sebelum COVID-19, sudah mengingatkan bahwa kalau dengan itu kita bisa mengatasi. Nah, bagaimana kira-kira ketika kita menghadapi situasi pandemi COVID-19 itu, ini Gotong Royong ini kelihatan di masyarakat? Menurut Mas Diasma? Ini kan masih hipotesis ya, Prof. ya. Kita belum menyampaikan sebuah keputusan. Kita melihat bahwa COVID itu, Gotong Royong yang diimajinikan masyarakat, pemahamannya adalah ketemuan fisik. Ya, orang ketemu orang, semua kerjakan bersama. Tetapi dengan adanya PSBB, orang kan nggak bisa berinteraksi. Nggak bisa berinteraksi. Gimana mau berinteraksi orang nanti, bila ini pasti ketularan. Nah, tapi dari sini, orang-orang ini pada berani untuk tetap saling membantu yang lainnya. Nah, ini kan semangat. Memang wujudnya sekarang itu sudah berubah, tapi ada kondisi yang membuat mereka ada nilai yang menggerakkan saya ingin membantu orang lain. Dan mereka berani mati untuk membantu orang lain. Mengorbankan dirinya sendiri untuk keselamatan orang lain. Entah itu soal makanan, entah itu pada waktu mencari pemakaman, dan seterusnya. Ya, Mas Diasma, ini apa yang Anda bicarakan itu dekat dengan apa yang dibicarakan oleh Mas Rizki ya. Gotong Royong, Mas Rizki berbicara tentang efektivitas pemasaran politik melalui media digital. Dan saya kira Gotong Royong itu sebagai cita-cita yang diinginkan untuk mengatasi situasi sulit. Nah, bagaimana media digital itu membantu untuk merealisasikan apa yang disebut Mas Diasma tadi sebagai Gotong Royong. Cara bagaimana kita keluar dari kesulitan. Mungkin Mas. Oke, jadi gini. Kita kalau lihat sekarang demografi ya. Demografi masyarakat itu kan ada dari Baby Boomer, Millennial, XZ, sampai itu ya, Prof ya gitu ya. Udah Alpha ya. Nah, si dari Millennial ke bawah ini kan semuanya mainnya di media sosial semua gitu kan ya. Nah, bagaimana meng-influence banyak masyarakat itu paling mudah dari mana? Dari media sosial itu. Nah, dengan semuanya mendorong, memotivasi, ngasih inspirasi, ada informasi penting semuanya langsung ke situ cepat. Nah, itu kan begitu cepatnya masyarakat tergerak gitu, seperti itu. Saya ingat di Sumatera Selatan, karena saya dari Sumatera Selatan, waktu COVID itu, kita gotong royong mas ngerjain COVID itu. Jadi kebetulan perguruan tinggi saya itu, tempat saya ngerja itu, base-nya IT. Kita buat aplikasi namanya vaksin COVID online gitu, dan itu dalam satu hari itu kita kerjasama dengan dinas, dengan OJK, dan kesehatan. Menyelesaikan bisa ribuan orang divaksin gitu, dengan tertib. Kita gotong royong barang disitu. Dan informasinya kita sebaran liat media sosial. Masyarakat cepat dapet infonya. Jadi kita nggak ada pilih-pilih orang ini, orang ini, semuanya kita sebar semua. Korok-kroyokan ngerjain. Akhirnya di Sumatera Selatan itu bisa cepat semuanya. Eh, di Palembang itu cepat ter-cover orang yang divaksin COVID pada saat itu. Kalian dibantu oleh Rati tadi ya? Iya, karena kita kerjasama bareng-bareng ngerjain itu. Mas Rizky, masuk ke topik riset Anda nih. Mengapa Anda menilai AI bisa menjadi sarana yang efektif untuk memasarkan PDI Perjuangan? Atau saya lebih suka menyebutnya, mengkampanyekan PDI Perjuangan. Ada contoh yang bisa disebutkan mungkin? Mungkin saya agak mundur dikit kenapa saya mau ngambil topik ini ya Mbak. Jadi saya melihat PDI Perjuangan itu partai pemenang, pemilu. Di lima tahun yang lalu. Tapi saya lihat, kok media sosialnya itu peringkat ke-6 kalau nggak salah dibanding partai-partai yang lain gitu. What's wrong? Itu nggak paralel dong ya? Iya kan gitu kan. Sementara kan kita lihat di tadi kan, sekarang itu medan perangnya itu rata-rata di media sosial gitu. Karena yang milenial ke bawah itu mainnya di situ semua gitu. Nah saya berpikir gini, jangan sampai pemilu 2024 ini kayak jadi sunset-nya PDI. Paham kan? 2029 atau pilkada? Iya, yang ini... Karena pilkada. Iya, ini jadi sunset. Sunset itu indah, tapi disuruh tenggelam. Karena kebanyakan pemilih PDI itu kan gue bumer. Karena yang di milenial ini, yang media sosial ini kan nggak kesentuh gitu. Karena banyak fokusnya di lapangan. Militan kan, PDI Perjuangan terkenakan militan. Akhirnya saya lihat, karena bidang saya di AI, jadi saya yang membuat AI-nya ini, saya mengambil data ribuan postingan Instagram dari berbagai partai. Saya tarik, kemudian, intinya saya pelajarin dengan AI, dia mengolah datanya. Saya mengambil pola-pola dari partai. Dari partai ini polanya seperti apa? Ini, saya pelajarin. Oh ini yang menyebabkan ternyata. Kenapa PDI itu bisa ini, ada perbedaannya. Nggak mungkin saya buka sini kan, sayang kan dibuka, nanti dilihat yang lain gitu. Di laporan itu kelihatan. Nah, dengan kita mengetahui topik-topik apa yang di partai lain lakukan sehingga dia efektivitas, itu kita bisa modifikasi nanti di PDI Perjuangan untuk diadaptasi. Gitu. Golnya segitu. ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Karena kita mengambil datanya banyak sekali dari partai lain yang saya ambil gitu kan. Ya, kendati demikian, media digital yang tadi Mas Rizky sebut sebagai artificial intelligence, ini ada unsur artificialnya ya. Jadi, bagaimana kita mengkampanyekan gotong royong sebagai prinsip pembentukan karakter dengan menggunakan media yang sifatnya artificial. Jadi, begitu banyak berita berhamburan di mana-mana, tapi itu adalah hasil dari sebuah penggunaan media atau sarana atau alat yang direkayasa untuk mencapai maksud-maksud tertentu. Apakah ini tidak melemahkan misalnya penggunaan AI untuk mengkampanyekan, katakan apa yang dikerjakan oleh PDI Perjuangan? AI itu jangan dijadikan produk akhir, Prof. tetap ada peran manusia untuk memvalidasi dan verifikasinya. Nah, makanya dalam bagian penelitian saya itu, untuk datanya tetap harus ada verifikasi dan validasi dari manusia gitu. Karena nggak mungkin kita full serahkan 100%. Jadi, kan gini, konsep kecerdasan buatan itu adalah kita mentraining si mesin ini, si komputer, sebenarnya mesin gitu, dari knowledge yang ada dari manusia, kita trainingkan ke dia. Nah, nanti dari dia itulah nanti hasil trainingnya menjadi model. Nah, model itu kan akan diukur berapa nilai akurasinya. Nggak mungkin 100% akurasinya. Makanya saya tetap perlu manusia. Jadi, prinsip man behind the gun. Yes. Itu harus tetap dipegang ya. Iya. Kendati demikian, artificial intelligence akan mendatangkan hasil dalam arti, pemirsaannya banyak. Dan kalau pemirsa banyak itu akan menentukan juga jumlah yang masuk di saku, itu apapun artificial, dengan harapan bahwa itu dikontrol sehingga melalui verifikasi dan seterusnya untuk memurnikan message yang akan disampaikan, itu tetap ada kemungkinan untuk itu terabaikan. Kira-kira gimana pendapat? Jadi, gini. Kalau kita bicara konsep digital marketing ya, tanpa kaitan sini, ini kan digital marketing ini kan agak unik dibanding dengan marketing yang konvensional. Karena kalau digital marketing itu, itu sifatnya laser targeting. Jadi kalau kita kayak penembak itu, kalau marketing yang biasa itu kan dada-dada-dada kayak shotgun lah gitu, nyebar gitu ya. Tapi kan kalau kayak laser targeting itu kan kayak sniper. Fokus ya. Fokus gitu. Kita kan pelajarin kan, kita maunya dimana target kita. Kita buat konten tentang olahraga. Gak mungkin kita sebarkan campaign terkait olahraga PDI Perjuangan itu ke seluruh orang yang hobi makan. Orang yang enggak. Tapi kita bisa setting itu ke yang targetnya itu yang, interestnya itu di olahraga saja gitu. Usianya bisa dikunci. Usianya pemilih. 17 sampai 24. Algoritma. Bisa diatur semua kan. Nah, akibatnya Pak, tadi bisa, kita bisa menekan cost. Cost campaign tadi. Nah, kalau kita bicara marketing funnel, marketing funnel itu kan dari, sebelum orang memutuskan beli itu kan ada fast awareness. Habis itu dia cari tahu, habis cari tahu dia penasaran, nasib penasaran, dia akhirnya memutuskan untuk membeli gitu. Syukur-syukur habis itu dia, retention. Dia ngenawarin kawan, belilah gitu ya. Harapan kan seperti itu. Jadi begitu kita, dia tahu, iya dia, PDI ya. Misalnya lihat di Instagram gitu kan ya. Ketak tular ya soalnya ya. Sekali dia lihat, dua kali, penasaran lah kemuliaan. Apa sih PDI? Dia masuk ke halaman PDI. Oh keren-keren ya kemuliaan PDI ini ya. Akhirnya dia cari tahu lebih dalam lagi. Wah keren ya. Lihat pidato Bu Mega dan sebagainya. Akhirnya memutuskan, oh kemuliaan PDI lah. Akhirnya kawan, eh cuba baca ini. Keren ternyata. PDI ini keren ternyata lah isinya gitu ya. Itu kan kita harapin kan. Makanya sekarang itu sangat, harusnya si digital marketing itu powerful sekali untuk ini. Nah saya ingin masuk ke Mas Dias malah gini ya. Karena menarik sekali studinya di kampung Pancasila, kota Yogyakarta. Dan ini sebenarnya di mana sih yang disebut kampung Pancasila, kota Yogyakarta? Soalnya saya sering sekali ke Yogyakarta, tapi belum pernah berkunjung ke kampung Pancasila. Dan kriteria apa gitu sebuah kampung ini bisa masuk sebagai, disebut sebagai kampung Pancasila gitu? Ya, dalam pemilihan awal, kenapa saya memilih kampung Pancasila itu? Yang jelas itu, basisnya aktivitas yang pertama. Jadi ada sekelompok masyarakat, satu kampung yang menggerakkan untuk satu sama lain, untuk saling peduli, saling kerjasama, bahkan ibu-ibu dalam setiap momen acara PKK misalkan ya, mereka itu juga menyanyikan Indonesia Raya, sampai Pancasila dan seterusnya. Dan aktivitasnya itu hidup hingga hari ini. Dan itu saya menyaksikan sejak 2011, didelograsikan. Artinya ini kampung yang berdiri karena partisipasi masyarakat. Oke, dan kemudian, seiring kemudian, muncul juga dari program dari pemerintah. Dalam konteks ini adalah Kodim, sebagai pionir. Nah, beliau mereka itu menginisiasi lahirnya kampung-kampung Pancasila di beberapa titik. Nah, dari sini kan indikatornya yang biasanya mereka melihat, oh, di sini ada keberagaman, ya, maksudnya ada apa, ada masjid, masjid, ada kuil, ada apa, dan seterusnya. Jadi, terlihat, termasuk struktur penduduknya. Dan itu yang menjadi salah satu indikator kenapa itu disebut Pek Macadah. Nah, itu yang versi dari pemerintah dalam konteks ini, ya. Nah, dari sinilah kita akan melihat bagaimana masyarakat yang kampung ini yang tumbuh secara partisipatif dan yang tumbuh dari top-down. Nah, ini kan menarik bagi saya, untuk saya teliti, ya, bagaimana aktivitasnya ini. Apa sih? Apakah itu? Jadi, lokasinya itu di mana? Ada berapa? Di kota Yogyakarta. Ya, di kota Yogyakarta itu, kan, itu ada sekitar kelurahan-kelurahan, tidak semua kelurahan yang mendapat label, ya, yang mendapat label yang banyak. Itu, mereka juga melakukan pemilihan-pemilihan. Ya, pemilihan-pemilihan, dan itu, ya, mereka punya satu, apa, satu instrumen sendiri untuk kenapa itu disebut sebagai Kampung Pancasila. Berarti terdaftar gitu, ya, Mas? Ya, kalau dibilang terdaftar itu, ya, itu secara natural saja. Iya, ya, hanya boleh dikatakan, apa ya? De jure? Apa? De jure pada fakta. Ya, itu fakta-fakta fakta realitas lah, ya. Dasar hukumnya, ya, mungkin yang punya, ya, pemerintah, ya, pasti mereka punya argumen, ya, dan yang masyarakat, ya, tumbuh dengan sendirinya. Jadi, Mas Diasma lihat ini, kampung Pancasila, itu kan sebenarnya mau menonjolkan apa yang apa yang akan di yang dikerjakan dengan semangat gotong royong itu tadi, kan? Iya, betul. Nah, gotong royong ini yang dibicarakan oleh Mas Diasma, ini kan menjadi pemadatan makna makna dari lima sila itu, kan? lima jadi tiga, tiga jadi satu. Satu. Ya kan? Lalu, Mas berbicara tentang transformasi nilai gotong royong. Transformasi itu berarti kalau dalam istilah tertentu, kita harus hijrah dari makna yang kini ke makna yang lebih kuat, lebih berkualitas. Untuk mengerjakan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. kira-kira apa harus ada transformasi? Iya, jadi kan ini nanti bisa ketemu nanti bagaimana masyarakat melihat Pancasila sebelum COVID itu seperti apa? Dan saat COVID seperti apa? Dan nanti setelah COVID dan nanti akan ketemu nanti, Prof. Ya kan? Mungkin apa mungkin ada sebuah transformasi ini. Dan ini saya belum bisa membuat keputusan ya karena ini masih masih tarap penelitian. Dan inilah nanti yang akan kita gali di mana sih perubahannya dalam apakah perubahannya bentuk atau bentuknya apa ya saya masih belum bisa membuat apa membuat menyimpulkan sesuatu ya. Tapi ini kan harus berbasis dari pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Jadi gotong royong itu bukan hanya teks yang harus dipahami secara harafia tetapi itu adalah semangat yang mendorong kebaruan terus-menerus bahwa gotong royong itu dalam konteks itu harus dipahami sesuai dengan situasi yang berkembang. Apalagi di kota ini, Prof. Di kota kan masyarakatnya individual. Pasti berbeda antara masyarakat di kota dengan masyarakat yang di desa ya yang bahasanya pertanian. Nah ini pasti ada sesuatu hal yang menarik saat kota yang basisnya lebih pragmatis individualis tapi nilainya itu bagaimana nanti mereka menerapkan itu ataupun memaknainya di dalam konteks kota royong. Nah saya ke mas Rizky ya mas Rizky kan di dalam proposalnya itu kan menyebutkan bahwa yang tadi juga udah disebutkan bahwa PDI perjuangan secara fakta memang pemenang pemilu kan tapi followernya di media sosial itu tidak sebanyak partai-partai lain yang dibawanya makanya saya mau balik nih pertanyaannya kenapa seperti itu partai yang secara di media sosial seperti banyak pengikutnya tetapi ternyata di grassroot tidak mendapatkan suara yang tinggi saya balik nih pertanyaannya saya kan di Sumatera Selatan kalau buat partai sebenarnya lebih penting elektronanya elektronanya mau sedikit iklannya tapi yang penting yang nyoblos banyak tapi kan lihat tadi kan yang milinya tuh banyak baby boomer mungkin sekarang dibanding gitu kan jadi saya di Sumatera Selatan jadi ada kegiatan berapa orang yang punya Facebook disini dari yang ini ya kade-kade yang semua hampir angkat tangan Facebook berapa yang punya Instagram seperempat nyampe angkat tangan TikTok gak ada yang sama sekali angkat tangan waktu itu saya pas ke sana saya juga gak punya loh aku juga gak punya loh bener kan gitu kan selalu banyak sementara kan ada aktumennya disitu semua nah akhirnya itu tadi yang menyebabkan dikit nah gimana sih sekarang ini percuma kan udah tau strategi tapi kalau gak dikerjain gak juga jalan gitu kan nah kebetulan saya dengan Bang Giri Bang Giri Ketua DPD Sumatera Selatan PD Sumatera Selatan kita buat kita mau buat kayak lagi buat lagi proses perancangan kayak Sinta nah tapi Sinta versi Sinta Rituan ya bukan Sinta Indeks Yang Dikti ya Prof portal untuk pemberingkatan penilaian kinerja jadi tapi kita diikupnya Sumatera Selatan jadi kita akan kan sebenarnya kadernya PDI PUDU itu kan kegiatannya tuh intens sekali tuh kalau yang partai lain saya lihat tuh kadang-kadang ya menjelang PMI lu baru aktif tapi kan kalau PDI PUDU jauh-jauh itu terus kegiatan cuman kegiatan itu kan tidak terdokumentasi tidak terpublikasi dengan baik baik di media online atau social media jadi kita buatlah platform pemberingkatan ini jadi setiap kader itu nanti akan setiap kegiatannya tuh dia posting dia up disitu dia laporkan di indeks itu tapi dia harus posting gitu kan nanti ada skornya setiap kegiatan nanti di akhir tahun akan diadakan lah pemilihan kader terbaik jadi orang kader-kader PD mau gak mau tuh harus rajin posting biar dapet skor gitu kayak kita disintal lah Prof ya gitu kan mau gak mau kan publis jurnal publis disini biar sinta skornya tinggi gitu ya ini ada satu lagi yang menurut saya penting untuk diperhatikan artificial intelligence itu kan sarana ya pesan yang mau disampaikan melalui media itu adalah gotong royong dan ini yang harus dikembangkan di PDI perjuangan persoalannya tadi kan tidak semua orang apalagi di PDI perjuangan ini kan generasi baby boomers masih yang mendominasi betul oleh karena itu bagaimana kita berusaha untuk memaksimalkan artificial intelligence sebagai sarana dengan catatan man behind the gun itu adalah hal yang harus diperhatikan sehingga nilai gotong royong itu tetap menjadi pesan yang bisa disampaikan nah ini saya ingat satu toko namanya Jurgen Habermas ini kalian omong tentang model-model komunikasi bagaimana Jurgen Habermas itu mengatakan begini kendati artificial intelligence diterima dengan berbagai macam penilaian yang berbeda bahkan sebagian generasi tua itu memandang itu negatif namun sarana yang sekarang ini katakan menjadi umum di mana-mana itu harus dipergunakan karena itu media digital itu kalau tidak dipergunakan bukan saja bodoh tetapi dia mengatakan tidak bermoral jadi teknologi bagaimanapun harus dipergunakan nah bagaimana untuk menghindari kekurangan-kekurangan dari misalnya orang menggunakan teknologi itu dengan cara untuk memperbesar misalnya elektabilitas dengan demikian dia memperoleh suara banyak dengan menampilkan dalam kesan tiktok bahwa dukungannya banyak dan seterusnya dan seterusnya jadi ya itu tadi peningkatan kualitas dari masyarakat terutama kita dari partai itu menjadi penting untuk mengontrol bagaimana media dipergunakan secara cerdas mungkin sebelum dijawab saya tambahin sedikit mungkin yang lebih sederhananya supaya tidak ada deepfake itu karena kan AI juga sekarang permasalahannya banyak sekali deepfake ya bukan udah suara lagi atau tapi video pun udah bisa ditampilkan persis seperti tokoh tertentu gitu ya itu sih balik-balik lagi kita ke kita berikan pengarahan dulu dari pusatnya bagaimana etik etik penggunaan AI dulu gitu kan tentu kan sebelum kita ada di tahapan pelaksanaan itu kebijakannya dulu jadi dari PP silahkan buat kebijakan dulu mengenai etik penggunaan artificial intelligence AI ya AI dalam kegiatan campaign dan sebagainya nanti dari etik dari dari kebijakan baru turun mungkin nanti prosedur pelaksanaan dan lain-lain yang pasti etiknya perlu diatur gitu ya kita kalau bicara etik AI sih di negara ini aja belum diatur bener gitu kan seperti itu jadi makanya dari negaranya dulu mengatur bagiannya penggunaan etik AI ini panjang ya panjang ngomongin etika ini ngomongin etika ini gak enak malah pas pemilu baik sobat perjuangan seru sekali tadi perbincangan kita dengan kedua peneliti muda kita Emery Ski Pribadi Mas Diasma Sandi Suandaru dan mudah-mudahan sobat perjuangan semakin tertarik dengan isu-isu akademis ya dan juga nanti di masa depan semoga tertarik untuk mengikuti Megawati Fellowship Program semoga diadakan terus dari saya Kanti Weyanis mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber Mas Diasma Sandi Suandaru dan Mas Emery Ski Pribadi dan juga kepada Profesor Alex Seran kita sekali lagi salam perjuangan Merdeka! 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 Merdeka!